Halo, kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel Kali ini saya akan review Xiaomi Redmi S2 Seperti apa sih keunggulan-keunggulan yang ada pada Redmi S2 ini Yang merupakan jajaran entry level dari HP Xiaomi untuk tahun 2018 ini Kita cekidot ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan review jajaran Redmi atau Xiaomi entry level Yaitu jajaran harga 3 jutaan kita mendapatkan Xiaomi S2 Apa sih keunggulan dari Xiaomi Redmi S2 ini Dengan layar 18x9, 5,99 inch Xiaomi Redmi S2 ini memiliki AI atau AI Yaitu Artificial Intelligence pada hardware dan softwarenya Dimana buat Xiaomi ini memberikan kamera ponsel lebih baik untuk mendeteksi obyek Jadi lebih jelas seperti vendor-vendor sebelah yang ada selfie-selfie expertnya Di sini juga akan menjalankan kamera dengan 16MP di kamera depannya Sama kamera belakangnya yang double Ini akan memberikan kesan yang bagus untuk ditangkapnya Yang kedua dia mempunyai penerjemah real-time tanpa internet Real-time maksudnya Menerjemahkan tanpa internet secara offline Tiga, membantu tugas harian Sistem AI juga didesain untuk belajar dan beradaptasi tiap kali digunakan AI dalam smartphone akan mempelajari pola pemakaian oleh si pengguna Kemudian mengaplikasikannya dalam penggunaan sehari-hari Misalnya seperti menonaktifkan laddering, menonaktifkan bluetooth Atau menutup aplikasi yang berjalan di background tiap beberapa jam Terus pemindai wajah ya gan ya Di fitur kamera dan softwarenya dari Xiaomi Redmi S2 ini Mempunyai pemindai wajah ya gan ya Jadi face unlock mengunci tidak hanya menggunakan sidik jari Ataupun dengan pola Tapi bisa dengan pemindai wajah Yang ketiga AI di HP-HP yang lain juga mempunyai voice assistant Seperti Bixby, Siri, Cortana, Alexa Kalau Xiaomi kurang paham ya Masih pakai Google ya paling Ya itu mungkin karena HP zaman sekarang itu Perlu intelijen atau kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa ya gan ya Jadi bukan orangnya aja yang harus cerdas HP-nya juga makin sini makin tambah cerdas Untuk speknya sendiri Di sini ini Xiaomi memiliki AI dual camera ya gan ya Teknik visual binning 4 in 1 Beauty face 4.0 ya gan ya Kalau yang dimiliki namanya Xiaomi Itu mode cantiknya tuh banyak ya gan ya Mau tambah cantik berapa lagi Ada mata besar, ada rona Halus Jadi yang ditekankan pada Xiaomi Redmi S2 ini Bukan hanya selfie expert ya gan ya Bukan hanya buat selfie Bukan hanya buat selfie Tapi selfie yang HP-nya mempunyai processor yang kencang Dia mempunyai 16MP di kamera depannya Bisa face unlock Tampilannya layar penuh Aspek rasio 18x9 15,2 cm 6 in ya gan 5,99 in layar penuh Dia memiliki Snapdragon 625 Untuk prosesornya Kita lihat di CPU jet ya gan Qualcomm Snapdragon 625 Berjalan di 2.02 GHz 8 core Octa core ya gan ya 8 kali ARM Cortex A53 Jelas gak ya Ini 2,02 GHz Ini 652 MHz ya CPU 1 sampai CPU 7 sampai CPU 8 Clock speednya 652 MHz sampai 2,02 GHz ya gan ya Device-nya Redmi S2 Dari Xiaomi ya 5,99 inch Ini resolusi layarnya Dia 720 x 1440 pixel Dengan DVI-nya 268 Total RAM-nya 2851 Mbps Dimana Kita ini menggunakan unit yang 3GB Untuk RAM-nya Dan room-nya itu 32GB Dengan sisa 22,97 Setelah saya install Instal beberapa aplikasi ya gan ya Ini memorinya 3GB Sama 32GB ya gan Tadi udah disebutin ya Pake Processor grafisnya Adreno 506 ya Mendukung memori eksternal Oh hingga Hingga 256GB ya gan ya Ini untuk baterainya sendiri Dia memakai 3080 mAh Isi dayanya 2A ya Untuk dimensinya sendiri HP Xiaomi Redmi S2 ini Tingginya itu Tingginya itu 160,73 mm Ya gan ya Lebarnya 77,26 mm Dan ketebalannya Dia memiliki Ketebalan 8,1 mm Cukup tipis ya Untuk HP Sebongsor ini Jadi Feel genggamannya itu Enak gitu ya Bobotnya Dia itu 170 gram ya Layarnya dia itu 18 banding 9 Dengan 15,2 cm Ya gan Lebar ininya Lebar layarnya Dia memiliki Aspek rasionya Seperti yang tadi saya bilang 5 banding 99 Ince Kecerahannya Hingga 450 nits Ya gan Ini saya paling Cerah ya Udah dicoba Ini adalah 450 nits 269 ppi Rasio kontrasnya 1000 banding 1 Resolusinya 1440 x 720 Bentang warna NTSC nya 70,8% ya Mode malam Atau naik display Dia mempunyai mode malam juga Mode cahaya matahari Sunlight Jadi kalau misalnya Ada cahaya matahari Dia udah Cepet ya gan ya Udah bisa adaptasi Bisa otomatis sendiri Kalau diadakan di mode otomatis Mode baca Pengaturan temperatur warna Pendukung Lengkap ya Di dalamnya Terus jaringan dan konektivitasnya Disini ada Dua sim ya gan ya Sama slot micro SD Horsus Jadi Tidak ada hybrid ya gan Disini langsung Ada nano sim 2 Sama kartu micro SD Expendable Seperti tadi Di video unboxing Sudah disebutin Bahwa Yang satu Kalau dipakai 4G Yang satunya lagi Tidak bisa 4G ya gan Cuma Apa namanya Cuma Bisa di 3G Atau sampai 2G Untuk selanjutnya Ada sensor sidik jari Disini Sensor sidik jari nya Lumayan kenceng Sudah saya coba juga Di atas ada Infrared blaster Disini juga mendukung Navigasi dan positioning Ada giroskop Sensor jarak Sensor sidik jari Kompas Akselerometer Infrared IPS Vibration Sensor cahaya Ambient Ini Untuk sensor-sensor Kita lihat di sensor toolbox Ya kan ya Sensor box nya Disini dia ada Sensor akselerometer Dia mendukung Sensor akselerometer Terus ada sensor cahaya Lalu kan dia Langsung Mendeteksi ya kan Sensor nya Ada sensor Orientasi Kayak Waterpass Terus sensor jarak dekat Yang mendukung ya kan ya Terus sensor Gairoskop Jadi agan-agan yang Pengen pakai VR Ini udah Bisa ya kan ya Sensor suara Woy 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 Dekeksi ya kan ya Sensor magnet Yang disini Minusnya itu Sensor suhu Sama sensor tekanan Di hp Saya juga belum found Yang ada sensor suhunya Sama sensor tekanannya Untuk sejauh ini untuk hasil dari Antutu benchmarknya Xiaomi Redmi S2 ini diperoleh nilai 76.332 untuk video Antutu benchmarknya bisa dilihat di video selanjutnya sudah saya sertakan dengan Antutu benchmark versi 7 0.8 dapat skor 76.332 Xiaomi Redmi S2 ini dia berjalan di MIUI 9.5 9.5 dengan Android terbaru yaitu 8.10 yaitu Oreo ini Android Oreo keluar keluar hubur-hubur hitam pekurita berjalan di Android Oreo untuk MIUI juga dengan experience yang paling baru 9.5 MIUI global 9.5 stabil 9.5 3.0 OF MIUI dengan CPU yang tadi octa-core maksimal 2GHz dan RAM-nya 3GB 1.5 1.5 1.5 penyimpanan internalnya 21.29 GB tersedianya 32 GB ya kan ya ini sudah tersedia untuk kesimpulannya ya kan ya kalau menurut saya sendiri ini garis desainnya itu terbilang baru ya kan saya punya Redmi Note 4 ya ini sudah full view yang Redmi Note 4 nya belum untuk belakangnya sendiri terbilang sudah ada perubahan berbeda dengan Redmi Note 4 Redmi Note 5 sama juga masih seperti ini keras antenanya ini belakangnya sudah cukup berbeda ya ini juga sama-sama warna gold cuma warna goldnya ada perbedaan sedikit ini bawahnya masih sama ya hampir sama cuma kan yang Redmi S2 ini lebih tipis ya kan ya pinggirnya kalau yang Redmi Note 4 ini masih hybrid kalau ini simnya sudah 2 nano sim sama 1 micro SD yang saya suka ini bagian belakangnya garis antenanya yang Xiaomi Xiaomi terdahulu itu ke pinggir ini sudah berbentuknya seperti ini saya mau dua kamera tentunya yang sudah dua disini masih satu yang harus experience-nya yang lebih menyenangkan ya kan ya di Xiaomi Redmi S2 ini oke bosku ini untuk kualitas soundnya dari Xiaomi Redmi S2 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasti treblenya Coba kalau double speaker pasti lebih yahut ya kan ya Oke tuh kualitas speaker dari untuk kesimpulannya desainnya versi saya saya sangat suka sekali di desainnya karena telah pakai garis antena yang baru dengan fitur kamera gandanya itu sangat keci ya kan ya di sini Redmi S2 ini mengutamakan selfie dan ya dengan 4500k soft-tooth selfie like 12MP plus 5MP dual kamera dengan efek bokeh di layar penuh 18x9 kontrol dengan satu tangan juga bisa dia punya karena punya AI jadi dia bisa unlock telepon dengan instan ya pakai face unlock desainnya ramping dan kamu yang buat kamu yang stylish katanya performa jadi dia tuh kalau menurut saya tuh selain dengan kameranya yang bagus ya di sini juga dia dengan performa dengan yang kencengnya dia pakai snapdragon 625 bukan main-main ya kan ya pakai snapdragon 625 terus bentuk kartunya sekarang berubah ya kan ya jadi tidak hybrid lagi dia punya micro SD terus ada nano simnya dua paket lengkap di harga 2,4 dapet kamera bagus global kamera kekinian sama dapet processor kenceng buat main game atau mobile Legends atau dan lain-lain bisa dimakan di sini ya dengan mudah ya kan ya tanpa lag karena sudah pakai snapdragon 625 di HP pendor-pendor sebelah ya mungkin 625 harganya di atas empatan atau tiga an ya Hai demikian review HP Xiaomi Redmi S2 ini kita ada juga SPG seputar gadget terima kasih sudah menonton di channel saya di channel mohon maaf bila ada kesalahan bisa pertanyaan ataupun mungkin komen-komen ataupun ada yang tidak benar bisa di komen mau share video saya tidak saya silakan keberatan untuk masukan-masukan bisa langsung di komen jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk update-update video dari saya Terima kasih Indra channel pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati